Selamat malam Anda menyaksikan catatan demokrasi sudah diketok palu hasil sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Soal cawi-cawi Presiden, independensi penyelenggara pemilu, bansos yang dikaitkan dengan pemilih, ternyata semuanya ditolak oleh majelis hakim. Hugatan dari 01 maupun 03 semuanya mentah tidak ada satupun yang dikabulkan oleh para hakim konstitusi. Bagaimana reaksi para pendukung tim Nas Amin dan juga tim Ganjar Mahfud khususnya kami juga akan menghadirkan dari pihak Prabowo Gibran malam hari ini di catatan demokrasi. Kami ingin tahu bagaimana manuver politik kedepannya setelah hasil putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa Pilpres ini keluar. Apakah mereka memutuskan untuk bergabung menjadi kawan atau tetap konsisten berada di luar pemerintahan. Kami juga akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Esa Unggul. Sampai datang teman-teman. Ini Esa Unggul di Tangerang yang sudah bersedia datang ke sini. Kita berharap nanti kalian bisa interaksi juga dengan narasumber kami. Tapi saya akan memberikan orang terlebih dahulu yang sudah hadir. Ini yang hadir kok malah yang kalah ya? Saya bingung nih ya. Bang Masinton Pasar Ibu, selamat malam. Bang Masinton, sehat Bang? Kita cek audio dulu Bang Masinton. Kang Pimpin Sopian. Assalamualaikum Kang Pimpin Sopian. Waalaikumsalam. Bukan kalah tapi kemenangan yang tertunda. Kemenangan yang tertunda. Ini jangan keseinggung ya. Saya bilang kalah ini karena tadi sudah ada paslon yang menyatakan mengakui kekalahan. Dan menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Haturun, Kang Pimpin sudah hadir. Kemenangan yang tertunda ya Kang. Insya Allah 5 tahun lagi maju. Insya Allah. Mudah-mudahan. Baik. Ini yang kami hadirkan. Yang di sebelah kiri ini harusnya pihak yang menang. Dari pendukung Prabowo Gibran yang sampai dengan malam hari ini seperti sudah ada yang hadir. Bang Idrus Marham. Tepuk tangannya boleh buat Bang Idrus Marham. Kita fair ya Bapak. Kalau menang kita kasih tepuk tangan boleh ya. Bang Idrus Marham sehat. Bang Idrus Marham. Suasana yang luar biasa ini suasana yang biasa di ujung dialog Bang. Ini sudah kami tampilkan di awal dialog ini Bang Idrus Marham. Sehat Bang Idrus Marham? Ya siap. Silahkan Bang dipilih Bang. Abang mau kursi yang mana? Kursi yang di Senayan atau kursi yang di mana? Kursi yang di Istana. Satu lagi Bang Ali Muntar ngebalin kami nantikan kehadirannya di studio. Semoga bisa segera bergabung. Tapi saya mau minta suaranya nih. Bang Masinton Pasar Ibu. Bang kami ingat sekali. Abang hadir ke sini. Dari sebelum jauh pilpres sampai setelah hasil putusan MK Bang. Abang yang mengawal yang sepertinya berjuang sampai titik di arah penghabisan. Yang pertama kali mengenalkan nama Samson itu saya ingat Abang Masinton. Masih ingat ya. Sampai di manisir Bang sekarang sama wakil presiden terpilih Bang di media sosial. Gimana nih Bang? Jadi beneran Bang? Iya Bang. Respon apa gimana Bang? Bukan sampai penghabisan. Jadi bahwa demokrasi itu sesuatu yang memang harus terus diperjuangkan. Nah jadi kalau kita melihat bahwa putusan MK itu kan final dan mengikat. Yang itu harus kita hormati. Tetapi dari putusan MK itu tidak semuanya bulat. Dan baru kali ini dalam sengketa pemilihan presiden putusan MK itu tidak bulat. Ada dissenting di sana. Tiga hakim menyampaikan disentingnya bagaimana tiga hakim ini masih berbicara tentang bagaimana menjaga konstitusi, reformasi, dan demokrasi. Nah bahkan dalam dissentingnya Prof. Saldi menyampaikan ketika pada masa Orde Baru pemilu itu ada. Terlaksana, terlaksana. Pemenangnya ada. Pemenangnya mayoritas lagi. Mayoritas tunggal dulu. Tapi rasanya apa? Apakah itu memenuhi unsur kejujuran, keadilan? Tidak. Maka di kalangan kelas menengah pada saat itu masyarakat terdidik dan masyarakat lainnya menganggap pemilunya curang. Kan gitu. Maka ketika Orde Baru diakhir kekuasaannya 97 menyelenggarakan pemilu, 98, Pak Harto berhenti. Gitu. Didesak oleh masyarakat dan mahasiswa pada saat itu. Nah jadi persoalan pemilu bukan persoalan angka-angka menang kalah. Persoalannya adalah dilegitimasi. Nah kalau kita lihat nih, 5-3. Kalau saya kemarin canda-canda sama teman-teman tuh, kayaknya 5-nya ini buat Pak Prabowo deh. Ke presidennya, 3-nya ini kewakil pasangannya gitu kan. Artinya tuh bahwa dissenting itu kan menjelaskan tentang apa yang disampaikan oleh para pemohon. Apa yang dikritik oleh akademisi, budayawan, sipil sosieti, elemen masyarakat sipil dan juga elemen mahasiswa dan lain sebagainya. Nah terkait dengan adanya cawe-cawe di sana, kemudian yang hulunya adalah putusan 90 MK itu. Nah artinya apa? Bahwa persoalan memperjuangkan demokrasi, demokrasi ini tidak bisa dijalankan hanya dalam ritual pelaksanaan prosedural ansih. Bahwa, oh ya oke, ini kan demokrasi ada terpilih. Tapi proses, proses itu akan menentukan kualitas demokrasi kita. Proses itu akan menentukan arah demokrasi kita. Apakah dia hanya adalah berhenti di aspek prosedural ansih atau masuk ke dalam ranah yang substantif. Apa substansi dari demokrasi kita? Apa dari hal yang esensial dari demokrasi? Demokrasi adalah sebagai cara untuk kita mengelola negara ini agar bisa mewujudkan keadilan sosial itu. Tapi kan ini sudah final, sudah akhir dan juga mengikat, Bang Masinton. Apakah Abang masih tidak legowo akan putusan MK tersebut? Kayaknya masih ada undek-undek yang mau Abang tumpahkan? Ini bukan kita persoalan legowo atau tidak legowo. Ini final dan mengikat. Namun kita perlu memberikan catatan lawong hakim, tiga hakim makamah konstitusi saja memberikan apa? Desenting opini kok catatan yang berbeda dari lima hakimnya gitu ya. Nah artinya apa? Bahwa ada problem legitimasi, baik itu dari putusan maupun dalam aspek kedepannya. Nah gitu loh. Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa pemilu itu bukan sekedar dia menang kalah. Menang kalah. Orang menang tapi tidak legitimate. Gimana sih? Bang Idrus, tanggapi dulu Bang Idrus Marham. Bukan masalah menang kalah meskipun sudah akhir dan mengikat tapi sepertinya proses legitimasinya. Yang Bang Masinton pertanyakan. Ustaz, belum ngomong Ustaz? Ustaz nanti kita kasih waktunya. Oh ya, ya. Bang Pimpin. Bang Idrus silahkan. Jadi ini sahabat-sahabat saya semua. Jadi saya kira antar Pak Masinton kemudian Ustaz Pimpin kan sudah saling kenal. Artinya jadi tahu kita bagaimana pikirannya dan juga Pak Masinton kemudian Ustaz Pimpin kita tahu. Nah jadi begini. Dari awal memang kita sudah memproyeksikan bahwa proses hukum yang ditempu oleh teman-teman dari Paslon 1 dan Paslon 3 adalah hak dalam sebuah demokrasi. Karena itu kita menghargai itu. Dan kita sudah memproyeksikan bahwa memang dari pemilu ke pemilu itu menyisakan banyak masalah. Yang kalau kita bicara tentang konsep demokrasi, juga dikatakan bahwa sebenarnya demokrasi sebagai sebuah sistem bukan yang terbaik. Tetapi hanya memang sistem demokrasi itu belum ditemukan sebuah sistem yang lebih baik dari itu. Ini curcil. Kebetulan disertasi saya yang bahas demokrasi setengah hati. Jadi saya hafal betul teori-teorinya bagaimana teori yang dikembangkan oleh O'Donnell dan mengatakan bahwa demokratisasi yang tidak bisa jalan tergantung pada elit. Kemudian misalkan ada juga mengatakan tidak, itu tergantung pada lembaga politik. Apa terbangun demokrasi internal atau tidak. Kemudian ada juga mengatakan misalkan Hantinta mengatakan bukan itu tetapi seberapa jauh terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Rakyat lalu disitu tidak lapar. Nah ini kan sebenarnya itu yang dikatakan tadi Mas Sintu adalah tujuan akhir kita bernegara adalah bagaimana kesejahteraan rakyat itu bisa dicapai. Tiga teori ini kalau kita ingin mencoba mengembangkan dan kita ingin mencoba menyatukan saya kira disitu. Nah oleh karena itu begini. Saya tidak membuat suatu refleksi Orde Baru. Saya adalah Golkar dan saya sekian kurang beli 8 tahun. Jadi saya hafal itu saudaraku. Jadi ini di luar, sudah di luar apa namanya. Sudah makamnya kita disitu. Nah tapi saya ingin melihat ke depan. Bagaimana ke depan ini? Kita memang bagaimana memposisikan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang lima itu adalah menolak lalu ada dissenting. Yang memang dari awal kita sudah membuat suatu proyeksi. Yang pertama adalah menolak. Ini sudah selesai final and binding. Lalu bagaimana ke depan? Nah untuk ke depan ini sebenarnya dari awal saya sudah menyampaikan. Ya sebagai orang yang menulis disertasi tentang demokrasi setengah hati. Saya katakan begini. Saya setuju dengan sahabat saya. Demokratisasi sebagai sebuah proses. Dan kalau kita ingin lebih jauh lagi mengelaborasi. Bahwa demokrasi itu adalah perdebatan berkualitas secara konseptual untuk mencapai sebuah posisi. Jadi ada kualitas di sini yang kita. Jadi yang tidak berkualitas berarti. Nah ini kan sebenarnya akan kesana. Nah oleh karena itu ke depan ini, di samping putusan yang lima itu tadi ya. Mas Masinton ya, nama Ustadz. Ya ini sudah final and binding. Tapi ke depan bagaimana? Ke depan ada dua hal. Dan saya kira saya sebelumnya saya sudah bicara. Bahwa sebenarnya di dalam putusan itu, apalagi yang tiga dissenting itu. Ada dua hal secara tidak langsung direkomendasikan. Pertama adalah bagaimana tindak lanjut TAP MPR nomor enam, saudaraku. Tentang etika kehidupan kebangsaan. Tahun 2001. Ini belum ditindaklanjuti. Makanya Prop Jimli Asidiki sebagai ketua pertama dari MK. Dan pernah jadi ketua DKPP. Sudah berbicara berbusa-busa bahwa perlu ditindaklanjuti itu dengan membentuk yang namanya Majelis Etika Nasional. Tapi saya memberi nama bukan Majelis, tapi Dewan Etika Nasional. Ini belum dibentuk. Ini segera dibentuk. Kenapa? Karena yang kalau kita memutuskan sesuatu berdasarkan pada etika, kita paham etika yang tertinggi, moralitas. Dan ketika kita bicara etika secara konseptual, itu bersumber dari nilai-nilai agama yang universal. Dan nilai-nilai budaya sebagaimana tercermin di dalam Pancasila. Nah, kalau ini kan sangat-sangat-sangat filosofis dan sangat konseptual dan sangat general. Harus segera dibentuk ya Bang ya? Nah, karena itu kelembagaannya ditata dibentuk itu baru bagaimana regulasinya. Nah, ini nanti teman-teman ini. Saya bukan anggota Dewan. Tapi ini regulasi. Nah, ketika bicara tentang regulasi, ini tugasnya alihukum tata negara ini. Bagaimana ini kita buat supaya jangan lagi kita berdebat pada pemilih akan data, moralitas, etika, moralitas, etika. Lalu misalkan, nah ini coba perhatian. Tapi saya tidak, saya sebenarnya hanya mengatakan sebuah gejala. Bagaimana misalkan di dalam pertarungan politik melalui pilpres, lalu kemudian yang kalah. Tiba-tiba saya akan-akan paling beretika. Yang menang saya akan-akan yang curang. Nah, ini kan sebenarnya kenapa begitu? Karena standar itu tadi belum terformatkan. Kalau ini sudah ada, tidak ada lagi perdebatan. Bang Iru, sebentar. Yang kalah kesannya betul-betul paling beretika dan yang kalah dituduh curang. Sesat lagi Bang Iru, semara. Yang menang. Yang menang seolah-olah dituduh curang. Yang kalah seolah-olah paling beretika. Sesat lagi kita harus tanggapi. Kang Pipin dan juga nanti kita akan libatkan Bang Iru harus dituntaskan. Rekomendasi kedua harus dituntaskan Bang Iru semara. Sesat lagi kita harus jadanya di catatan demokrasi pemirsa.